KPID Maluku minta media penyiaran netral dalam pemberitaan pilkada. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Maluku, Mutiara Watubun, mengharapkan seluruh media harus netral dalam penyiaran pemilihan kepala daerah atau pilkada gubernur dan wakil gubernur pilkada Bupati Maluku Tenggara dan wali kota Tual 2018. Mutiara mengatakan setiap media harus bisa menjaga independensi dan netralisasi dalam penyiaran pilkada agar semua pasangan calon kepala daerah mendapatkan perlakuan yang sama dan adil. Menurutnya media penyiaran harus bisa menjaga amanah, terutama dua titik yaitu independensi dan netralitas sebagai media harus bisa menjaga medan perang pilkada yang benar-benar merata dan adil bagi pasangan calon dan masyarakat. Jika ada media yang melakukan pelanggaran baik itu lembaga penyiaran publik atau LPP, lembaga penyiaran milik swasta atau LPS, maupun LPP TV kabel yang melakukan pelanggaran atas peraturan pemilu, maka KPID tidak segan akan menindak lembaga penyiaran yang melanggar. Ia mengatakan dalam pengawasan pilkada, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Maluku terus memantau konten penyiaran pilkada di mana sejak penetapan hingga proses kampanyenya yang saat ini berlangsung telah melayangkan surat panggilan kepada tujuh media penyiaran terkait dengan pemberitaan yang dianggap tidak berimbang. Lembaga penyiaran, kata Mutiara, harus mengedepankan asas keberimbangan dan independensi dalam setiap pemberitaan, penyiaran lain, dan iklan kampanye. Lembaga penyiaran agar tidak berafiliasi dengan salah satu peserta pemilu. Hal ini berkaitan dengan pemberitaan yang kurang seimbang. Artinya dalam pemberitaan pasangan calon, kami berharap bahwa ketiga pasangan calon ini diberitakan dalam satu kali program berita itu. Nah, ketika kami melakukan klarifikasi dengan lembaga penyiaran terkait, biasanya terkendala dengan pencarian bahan berita. Artinya untuk mengakses pasangan calon, biasanya mereka melakukan kesulitan. Entah itu kesulitan menjangkau daerah ketika mereka melakukan kampanya, atau memang informasi tidak bisa diakses oleh wartawan. Karena itu kami berharap sekali bahwa pasangan calon bisa memberikan informasi-informasi untuk diliput oleh media penyiaran. Karena salah satu fungsi dari media masa adalah mencerdaskan dan memberikan informasi yang baik dan benar. Sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi yang baik dan benar tentang tiga pasangan calon ini. Mutiara menjelaskan, lembaga penyiaran yang netral dan independen akan menciptakan rasa tenang di tengah panasnya suasana kampanye atau kontensasi pemilu. Isi penyiaran yang tidak terpengaruh kepentingan peserta pemilu akan memberikan informasi yang adil dan baik. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat sehingga menyerap pendidikan politik yang sehat. Keberpihakan media penyiaran terhadap salah satu peserta pemilu dikhawatirkan menyulut kecemburuan peserta yang lain. Sebab perlakuan tidak imbang dapat menghidupkan suasana tidak kondusif di masyarakat dan dikhawatirkan akan mengancam proses demokrasi di Indonesia. Tidak heran jika selama masa pemilu, potensi pelanggaran siaran yang dilakukan lembaga penyiaran cenderung meningkat, khususnya dalam siaran politik. Oleh karena itu, KPI berupaya menekan tingkat pelanggaran tersebut dengan mendorong lembaga penyiaran bersikap netral dan tidak terbawa arus kepentingan politik pihak tertentu.